Welcome back to my channel Liga Bola Indonesia Salam olahraga, dimanapun Anda berada kita bisa kembali menjumpai Anda tentunya dalam Salam Olahraga yang akan memberikan informasi seputar kasta tertinggi sepak bola Indonesia Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, subscribe agar tidak ketinggalan seputar berita tentang tim sepak bola Indonesia The Jackmania mencari-cari keberadaan bintang muda Ricky Chawor saat Persija Jakarta menggelar sesi latihan Kamis, tanggal 20 Oktober tahun 2022 Pasalnya, bintang asal Papua itu tak terlihat saat Thomas Doll memimpin latihan macan kemayoran Kecurigaan The Jackmania pun muncul Tak terlihatnya Ricky Chawor dalam sesi latihan menimbulkan spekulasi The Jackmania ada yang menduga Ricky Chawor hengkang dari Persija dan bergabung dengan klub lamanya Persipura Jayapura Belum diketahui secara pasti terkait keberadaan Ricky Chawor saat ini Mengingat, Persija Jakarta belum buka suara terkait hal tersebut Bisa saja, Ricky Chawor ada di sesi latihan tetapi tidak tertangkap kamera Namun di satu sisi, tampaknya wajar bila The Jackmania khawatir Ricky Chawor menghilang di sesi latihan Mengingat, striker berpostur 165 cm tersebut adalah satu di antara rekrutan Persija Jakarta yang tampil apik di musim ini Mantan top scorer PONXX Papua tersebut tampil ngeyel dan kerap membuat lini belakang lawan kerepotan Ricky Chawor sudah tampil sebanyak empat laga dan membukukan satu asis di perhelatan Liga 1 2022 per 2023 Diketahui, Persija Jakarta menggelar sesi latihan di tengah penghentian Sementara Liga 1 2022 imbas tragedi kanjuruhan Sebagian klub termasuk Persija Jakarta sempat meliburkan skuadnya Karena tak mendapat kejelasan terkait kapan Liga 1 2022 per 2023 kembali dihelat Akan tetapi, kini Persija Jakarta sudah kembali dari liburan dan sudah melakukan latihan tim Mengingat, kompetisi Liga 1 2022 per 2023 kabarnya akan kembali dihelat pada awal November tahun 2022 Tanggal 7 November itu mulai kick off pertama Nanti uji coba pertandingan dengan penonton dikelompokkan di berbagai venue Ujar Yoyo Sukawi, dikutip tribunwow.com dari Tribun Jateng Sabtu, tanggal 15 Oktober tahun 2022 Tanggal 25 atau 26 targetnya kompetisi kembali full penonton 100% Kembalinya skuad Persija Jakarta di sesi latihan membuat The Jackmania kesengsem The Jackmania yakin, tim Macan Kemayoran akan menjadi tim yang kuat Seusai pergelaran kasta tertinggi Liga Tanah Air tersebut kembali dihelat Akan tetapi, The Jackmania mencari-cari sosok Ricky Chawor yang sosoknya tak tertangkap kamera di sesi latihan Persija Jakarta Thomas Doll percaya PSSI Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll percaya PSSI memiliki rencana dan waktu yang tepat untuk kembali memulai gelaran Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023 Seperti diketahui bahwa gelaran Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023 ditunda untuk sementara waktu Imbas tragedi Kanjuruhan yang menelan nyawa lebih dari 133 aremania Latihan ini penting, tapi yang lebih penting lagi saya percaya PSSI punya rencana yang bagus Terus kapan bisa bertanding lagi, kata Thomas Doll usai sesi latihan Persija di lapangan Nirwana Park, Bojongsari, Kota Depok, Kamis, tanggal 20 Oktober tahun 2022